Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di dapurnya Sintakan kita di video kali ini saya akan membagikan resep yaitu cara membuat bubur jagung manis bubur jagung manis ini rasanya sangat enak manis dan gurih untuk cara membuatnya cukup mudah sekali ya dan sebelum mulai memasak seperti biasa ya teman-teman bantu ke tombol subscribe like share dan komen Terima kasih untuk bahannya disini saya menggunakan dua bubur jagung manis yang sudah saya cuci bersih kemudian saya serut ya gula pasir 75 gram tepung maizena 4 sendok makan santan 800 ml 1 lembar daun pandan dan kemudian setengah sendok teh garam untuk cara membuatnya pertama tuangkan santan kemudian saya masukkan satu lembar daun pandan dan jagung manisnya saya masukkan juga kemudian saya aduk-aduk sampai gula pasirnya larut kemudian saya masukkan gula pasirnya kemudian saya aduk-aduk sampai gula pasirnya larut kemudian saya siapkan gula pasirnya kemudian saya siapkan gula pasirnya kemudian saya siapkan tepung maizena dan saya larutkan dengan air selanjutnya saya siapkan tepung maizena dan api kemudian saya percana tangan sendok teh garam dan saya masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan kemudian saya aduk-aduk sampai matang ya kemudian aduk-aduk dan masak sampai buburnya matang ya dan ini bubur jagungnya sudah matang dan siap disajikan ke dalam mangkok ya demikian untuk resep bubur jagung manisnya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih